5mm, komandir mendapatkan data dari karykterovsika, bayci menyebutkan arodi ke cahaya, minah menyebutkan stwul, serilnya sudah siap. Baru-baru ini sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial telegram pada kamis 15 Februari 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan situasi di wilayah Belgorod, di mana prajurit Batalion Ahmad di bawah komando Ismail Aguev terus berupaya menekan formasi musuh. Dalam kerja tempurnya ini, ketika mereka melihat musuh, mereka tidak berpikir dua kali. Setelah memastikan semua persiapan, tembakan mortir langsung diluncurkan. Tidak ada keraguan apakah proyektir tersebut mengenai sasaran secara akurat. Hasilnya selalu diklaim prajurit Ahmad tepat sasaran. Hal tersebut diduga karena kemampuan manuver yang memungkinkan awak mortir melakukan tembakan akurat dan cepat ke posisi musuh. Dalam pekerjaan ini, peran utama hampir diberikan kepada data semen pengintaian udara. Menurut koresponden perusahaan penyiaran radio dan televisi negara Belgorod yang mengunjungi posisi Batalion Cechnya, Ron sangat baik tidak hanya untuk mengintai area tersebut, mengatur tembakan, tetapi juga untuk serangan langsung. Selain personel militer Ukraina, ada banyak tentara bayaran asing dan prajurit dari Batalion Cech Mansuro. Namun, keduanya hanya mampu melontarkan ancaman kosong. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan organet. Minya memiliki st grup, kek serangan bagi selamat. Minamet! Nedulgий peletik, tersebut tersebut di tamte, suri goreizont. Uspesan ogegnego perangang berdasarkan tangan tangan dari segala dan segala dan denganan penyapasaran tersebut. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!